Ada seorang mahasiswa kedokteran yang sampai saat ini jasa tubuhnya masih terperangkap di sebuah goa dan tidak bisa dikeluarkan. Tentu saja tubuhnya ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan tinggal tulang berbalut pakaian yang dikenakannya saat itu. Bagi teman-teman yang mempunyai ketakutan akan tempat sempit, saya menyarankan untuk tidak menonton video ini. Karena jika dibayangkan cerita yang akan saya sampaikan bisa membuat sesak nafas dan memicu serangan panik. Kisah ini kisah nyata dan ini adalah foto dari korban yang bernama John Jones. Simak kisahnya dan ambil pelajarannya untuk selalu berhati-hati. Halo, saya dokter Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Kejadian ini terjadi di bulan November. Ada seorang pria bernama John dan saat itu dia sedang berlibur, dia pulang ke rumah orang tuanya bersama istri dan seorang anak perempuannya. Nah, waktu itu si John ini bisa dibilang lagi berada di puncak kebahagiaannya. Dia sedang belajar di fakultas kedokteran, studinya lancar. Dan waktu dia pulang ke rumah orang tuanya, dia dan istri yang namanya Emily itu membawa kabar gembira. Yaitu si Emily ini sedang hamil anak keduanya. Waktu mereka memberitakan ini, istriku sedang hamil anak keduanya dan katanya anaknya laki-laki. Keluarganya John ini sangat bersuka cita. Ditambah lagi, waktu itu sedang menyambut perayaan Thanksgiving. Perayaan Thanksgiving ini identik dengan makan malam di mana keluarganya semua berkumpul dan mereka akan mengucapkan syukur dan berdoa untuk hari-hari penuh kebahagiaan yang sudah menanti mereka. Sehari sebelum Thanksgiving, John ini pergi ke sebuah pesta. Di situ dia ketemu beberapa orang teman-teman dan mereka ngobrol-ngobrol. Dan salah seorang temannya itu punya hobi yang sama dengan John, yaitu eksplorasi goa. Teman ini cerita nih, kalau misalkan dekat situ ada goa namanya Natipati. Kesannya lucu ya, namanya Natipati. Tapi yang namanya goa ini itu kondisinya jauh dari kata lucu. Struktur goa ini itu, itu nggak solid, nggak padat, tapi dindingnya itu kayak tanah liat. Jadi gampang sekali runtuh. Yaitu mirip dengan mainan anak-anak namanya Silipati. Nah, Silipati itu tuh kayak lilin mainan lah. Nah, di goa ini ada satu lorong yang dijuluknya namanya Bird Canal atau Jalan Lahir. Nah, rute ini terkenal karena beberapa orang yang seksplorasi goa itu sering banget menantang diri mereka dengan masuk ke The Bird Canal ini. The Bird Canal ini tuh lorongnya sangat sempit, tapi di ujung korong ada ruangan yang agak besar. Nah, di situ orang yang masuk nanti bisa berputar dan mereka bisa keluar. Jadi semacam tantangan lah, misalkan kalian bisa nggak nih menaklukkan The Bird Canal ini. Nah, si John ini dasar dia memang punya hobi eksplorasi goa. Dia masih tertantang nih, dan saat itu tuh padahal udah malam. Terus si Johnnya malah bilang, oke sekarang juga kita ke goa Natipati, saya akan masuk ke The Bird Canal itu. Dalam pikirannya John, ya memang sih keputusan saya ini nekat ya. Tapi misalkan nanti saya berhasil menaklukkan The Bird Canal ini, besok saya akan punya cerita yang sangat seru untuk saya bagikan di makan malam Thanksgiving. Sayangnya saat itu John sama sekali nggak menyangka kalau itu adalah tempat dia akan tinggal sampai saat ini. Singkat cerita, akhirnya John sama beberapa orang temannya, mereka sampailah ke goa Natipati itu, dan mulai masuk sekitar jam 8 malam. Udah dibayangkan ya, saat itu pasti sudah gelap gulita, tapi John itu pakai penerangan, itu senter yang dia pasang di kepalanya. Sebenarnya John ini bukan orang yang baru lah nggak mengeksplorasi goa. Dia punya jam terbang yang cukup banyak, tapi goa Natipati ini, itu juga termasuk goa yang sangat sulit. Dia bisa dikatakan semiliar lah, karena banyak lorongnya itu yang masih belum tereksplorasi, jadi tidak bisa masuk ke dalam peta. Dan saat itu waktu John masuk ke dalam tanpa sengaja, dia masuk ke dalam satu daerah goa yang belum masuk di peta, yang masih belum ada orang yang pernah masuk ke situ. Dan waktu John masuk ke dalam lorong itu, kan dia ngerasa itu sekitarnya sempit sekali, dia mikir, oh ini nih, The Bird Canal yang terkenal itu. Dia terus jalan, makin lama kok makin sempit ya, sampai si John ini harus nahan-nafas. Sedikit informasi terhadap struktur badannya John ini ya, dia tuh cukup besar, beratnya sekitar 100 kilo. Ya berotot dan agak besar lah dia itu. Dan saat itu waktu dia mulai tergencet, makin lama dia makin kesempitan, dia mulai sadar, waduh celaka, aku salah jalan nih. Kayaknya ini bukan The Bird Canal deh, kayaknya aku kesasar. Tapi saat itu, John sama sekali nggak bisa kemana-mana, dia tuh nggak punya pilihan lain, kecuali terus maju walaupun sabar kesempitan. Karena untuk balik badan tuh, ruangannya tuh nggak cukup luas. Nah, pada saat itu dia maju, maju terus, dia tuh sempat juga melewati kayak satu cekungan, dimana dia harus betul-betul tahan nafas, sampai dia bisa maju. Setelah dia melewati cekungan itu, dia ngeliat ada semacam lubang, itu kayak satu ya, mungkin yang masuk ke dalam satu ruangan gua. John mulai optimis nih, wah jangan-jangan di depan itu, ada tempat yang lebih besar lagi, dan nanti saya bisa balik badan. Dan waktu itu John terus jalan, jalan, dia makin dekat ke lubangnya itu, dan dia tuh satu senyap penerangan kan, cuma senter di kepalanya tadi. Nah, belum sempat dia mengeksplorasi, dia lihat, ini bener nggak ya? Ada ruangan yang lebih luas di dalam sini. John kepleset, dan saat itu dia masuk ke dalam lubang itu, dan tubuhnya pun tergencet. Posisinya saat itu, ya kepalanya tuh di bawah, dan dia tuh tangan, kedua tangannya itu tuh tergencet di bawah badannya. Dan saat itu ruangnya betul-betul sempit, dan di depannya dia tuh cuma ada kayak semacam bukaan, yang mungkin besarnya itu, ya nggak sampai sebesar kardus kecil lah. Sangat sempit, karena waktu itu, waktu dia jatuh ke bawah, mukanya itu langsung kena lumpur-lumpur yang ada di bawah situ. Waktu itu John sempat, ya beberapa saat dia diem, dia panik, terus dia teriak-teriak minta tolong. Dia manggil-manggil saudaranya yang namanya Josh. Nah, si Josh ini dengan susah payah, dia carilah si John ini. Waktu dia masuk ke jalur tempat John tadi lewat, dia sempat kaget loh, kok John ini masuk ke jalur sempit ini? Nah, di satu titik itu, John sempat teriak ke Josh, kamu jangan ke sini, kamu lari keluar, kamu cari bantuan. Akhirnya si Josh ini awalnya sempat nekat. Dia masuk dan dia lihat saat itu, di depan itu cuma kelihatan sepatunya si John. Dan saat itu si Josh ini lihat, kalau si John itu sudah betul-betul terjebak. Karena dia lihat itu cuma kayak semacam lubang, dan di situ kaki John itu nyembul keluar, dan kelihatan cuma sepatunya aja. Dan saat itu katanya si Josh, saya tuh panik, karena saya lihat sepatunya makin gelesek ke dalam, makin terus masuk ke dalam. Ya lagi-lagi gara-gara gravitasi tubuhnya John, itu kan otomatis akan semakin turun. Dan waktu itu John sama sekali, gak bisa narik tubuhnya keluar, karena posisinya udah bener-bener kegencet. Josh kemudian manggil tim penyelamat, dan gak lama kemudian tim penyelamat pun datang. Waktu si John ini sempat dengar, tim penyelamat datang, mereka bilang, John kamu tenang ya, kita akan berusaha untuk mengeluarkan kamu. John ini sempat lega. Dia mikir, oke lah, saya akan baik-baik aja, sebentar lagi saya akan keluar dari goa, dan paling nanti sampai rumah itu, saya akan dimarahin sama istri saya, gara-gara sudah melakukan hal bodoh, tapi cerita ini akan jadi cerita lucu, di perayaan Thanksgiving besok. Tapi sayangnya, yang terjadi jauh dari harapannya si John. Gak segampang itu untuk mengeluarkan John, dari lubang jebakan itu. Karena waktu tim penyelamat yang terjadi oleh orang-orang yang berpengalaman, itu mereka mencoba buat menikmati kaki si John ini. Waktu mereka tarik, itu kakinya John tuh gak bisa langsung keluar masuk ke jalan tempat John lewat tadi, tapi kakinya tuh langsung ngebentur atap gua di atasnya. Jadi John betul-betul kekunci di lubang kecil itu. Nah, pada saat itu padahal John ini sudah berada, dalam posisi terbalik, itu selama 3-4 jam. Kakinya ini udah mulai biru, dan waktu sempat diperiksa itu nadinya itu udah hampir gak ada. Semua darah di badannya John itu ngalir ke kepala. Dan waktu ergu penyelamat ini, nyoba menarik si John, John tuh sempat teriak-teriak kesakitan. Karena itu tadi, semua darah di badannya John itu kan sudah ngalir ke kepala. Jadi kakinya John itu sudah yang namanya sarafnya itu udah sangat-sangat sensitif. Jadi waktu ditarik itu sakitnya luar biasa. Tapi walaupun dengan menahan sakit segitu parahnya, John tetap gak bisa keluar. Karena tadi setiap kali ditarik, kakinya itu akan ngebentur atap gua. Sempat mereka kepikiran apa nanti, atap gua-nya ini kita kikir sedikit-sedikit aja ya. Tapi gak sedampang itu. Salah sedikit aja yang ada nanti, gua-nya akan runtuh, dan John malah akan ketimbun di situ. Semuatu diskusi, regu penyelamati gimana ya caranya ya. Mereka saking putus asanya, mereka bilang, satu-satunya cara John ini bisa keluar, kalau kakinya itu kita patahkan paksa, terus tertarik badannya keluar. Tapi ini jelas gak mungkin, karena udah pasti John akan meninggal dunia, karena penarahan di kakinya kemisalkan dipatahkan. Regu penyelamat terus-terusan mencoba cari cara-cari cara, sampai mereka memasang katrol di tempat deketnya John itu, di atap gua-nya mereka pasang katrol, mereka ikatkan ya tali di kakinya John, dan mereka tarik. Tapi lagi-lagi, ini kan saya sudah cerita, kalau nanti-pati ini, gua-nya itu tuh strukturnya lunak. Di beberapa bagian itu seperti tanah liat. Waktu dicoba ditarik katrol, itu malah jatuh, dan sempat melukai seorang regu penyelamat. Dan akhirnya, setelah tim penyelamat berjuang, selama 28 jam, John pun meninggal dunia. Dan saat ini, jasad dan si John ini gak bisa dievakuasi. Jasad John diputuskan untuk dibiarkan berada di gua tersebut, dalam posisi yang sama, terbalik dan terjebak di lorong sempit tadi, dan terkubur dalam gua tersebut selamanya. Dan setelah insiden ini, pintu masuk gua akhirnya disemen, supaya gak ada satu orang pun yang bisa masuk. Dan di depan gua tersebut, itu didirikan sebuah memorial, khusus untuk John Jones. Orang yang terakhir kali, turun ke dalam gua nati-pati. Sampai saat ini, tubuhnya si John Jones ini masih ada dalam gua. Tapi kira-kira, apa sih yang terjadi pada tubuh John, pada saat dia terjebak dalam kondisi terbalik? Ada sebuah jurnal kedokteran yang membahas, soal apa yang kira-kira terjadi pada tubuh manusia, pada saat dalam kondisi terbalik, dan itu selama berjam-jam. Jadi aliran darah tubuh manusia, itu kan diatur dengan denyut jantung, dan juga denyut di pembuluh darah. Dan kerjanya itu cuma bisa optimal, kalau pada tubuh itu dalam posisi normal. Nah, tubuh John Jones itu kan berada dalam posisi terbalik, selama berjam-jam. Dan karena kondisi terbalik ini, jantung itu mulai kepayahan, karena yang biasanya tubuh dalam posisi normal, tegak begini, dan kebalik, kemudian dia jadi kebacat. Dan pada posisi terbalik tadi, jantung ini mulai kepayahan. Dan semakin John itu sulit dan bernapas, otomatis kan dia akan tarik napas, dia akan berusaha bernapas lebih keras, dan di saat yang bersamaan, paru-parunya itu semakin bengkak. Karena dalam posisi ada tahanan aliran darah tadi, cairan di pembuluh darah di paru-paru, itu akan masuk ke jaringan paru. Jadi nanti parunya makin bengkak, dan dia akan makin kesakitan. Selain itu misalkan terjadi tahanan pada ginjal. Nah di ginjal itu nanti fungsinya akan semakin menurun, karena ginjal ini kan berfungsi untuk memfilterasi atau menyaring racun-racun dalam tubuh. Misalkan tahanan aliran darah fungsinya nggak maksimal. Terjadilah penumpukan racun di tubuh John-John yang dalam keadaan terbalik tadi. Dan selain itu, dalam posisi terbalik itu nanti kan darah akan ngalir ke kepala. Jadilah di situ, ya di kepala itu, aliran darah ke kepala itu meningkat, tapi aliran baliknya itu semakin menurun. Nah akhirnya jaringan otak juga ikut-ikutan bengkak, dan pada saat itu selain sakit di darah yang luar biasa, John juga akan merasakan sakit di kepala yang sangat-sangat sakit. Semua ini ditambah lagi, tempat John ini terjepit dalam posisi kebalik tadi itu kan sangat sempit, dan oksigennya semakin damang nggak pegang, semakin dia berusaha bernafas akan semakin tipis. Jadi singkatnya yang John rasakan saat itu, setiap kali dia menarik nafas untuk coba ngambil oksigen, dadanya itu kayak ditusuk-tusuk, kayak ditikam. Setiap kali dia narik nafas, dia akan menghirup udara yang panas, lembab, dan tipis oksigen. Dan semua itu dirasakan sama John, tanpa dia bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Badannya itu betul-betul kekunci di dalam lorong goa itu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan semua itu dirasakan selama berjam-jam. Dari John ini masih punya harapan, wah saya bisa keluar nih, tip penyelamat sudah datang, saya akan baik-baik aja, sampai lama-lama harapannya mulai pupus. Dan pada satu titik John sadar, dia tidak akan bisa diselamatkan. Setelah John meninggal dunia, tim medis yang saya itu berjaga-jaga, itu sebenarnya mereka agak heran. Kok bisa ya John ini bertahan sampai sekitar 27-28 jam? Padahal manusia normal dalam posisi John saat itu, paling lama itu cuma bisa bertahan sekitar 9 jam. Itu pun paling maksimal. Terus saat itu saudaranya John yang namanya Josh, dia cerita, waktu saya mencoba menyelamatkan John, itu saya sempat mengajak John buat berdoa. Saya bilang supaya dia lebih optimis, yuk kita berdoa sama-sama, supaya kamu bisa keluar. Dan saat itu Josh tuh dengar, John itu ngomong dengan suara yang cukup pelantang, ya Tuhan saya minta tolong, keluarkan saya dari tempat ini, demi istri dan anak-anak saya. Dan ternyata itu yang membuat John termotivasi untuk bertahan, yaitu istri dan anak-anaknya. Waktu itu di tengah-tengah prosesnya penyelamatan, tim penyelamat ini sempat menurunkan semacam radio panggil, supaya John bisa berkomunikasi dengan istrinya Emily. Karena waktu itu kan Emily dipanggil, dia datang ke gua, mereka berkomunikasi menggunakan radio panggil. Waktu John ini dengar suara istrinya, John itu sempat nangis. Dia bilang, saya sayang kamu. bilang ke anak kita Lizzie, papa sayang sama Lizzie, tenang aja, saya akan segera keluar dan menemui kalian. Saya akan berjuang demi kalian. John itu berkali-kali meyakinkan Emily, kalau dia akan baik-baik saja, kok dia bisa selamat. Tapi saat itu, waktu ada ragu penyelamat lain datang, masuk ke gua untuk melihat kondisinya John. John ngomong, saya tahu kok, saya akan meninggal di tempat ini. Saya tahu, saya tidak akan pernah bisa keluar. Saat itu, John dalam keadaan separuh sadar. Tapi dalam keadaan separuh sadar, kesakitan luar biasa, dan betul-betul putus harapan, Johnny masih ingat, untuk beri semangat ke anak dan istrinya, dan juga anggota keluarganya yang lain. Di satu titik kritis, manusia itu akan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan itulah John Jones. Orang yang penyayang, penuh semangat, dan selalu jadi cahaya untuk orang-orang yang dia kenal. John Jones memang mesti dikatakan dia meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Dan cerita hidupnya ini diabadikan dalam berbagai dokumenter, dan juga film berjudul The Last Vision. Ada yang bilang kalau kisah hidupnya Jones itu, sebagai peringatan buat kita semua, untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Hal-hal kecil, sesederhana, udara segar yang masih bisa kita hidup dengan bebas. Terlebih, juga keluarga dan teman-teman yang menyayangi kita dengan tulus. Jangan sampai kita baru sadar betapa berharganya semua itu setelah semuanya terlambat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.